Intro Shalom, berjumpa kembali di dalam program Deep Depth Inside Growth bersama saya, Pendeta Eduard Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita masih melanjutkan Pillars of Faith, sebuah seri mendalami tentang doktrin-doktrin kepercayaan yang berdasarkan Alkitab. Sekarang kita mencoba melihat tentang pertentangan yang besar antara Kristus dan Setan. Peperangan, penderitaan, duka cita, kematian, dan semua kejahatan yang terjadi di atas dunia ini. Apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak nampak oleh mata manusia? Kita akan mencoba melihat bukti-bukti Alkitabia yang akan menolong kita untuk dapat memahami apa sesungguhnya yang terjadi di dalam pertentangan yang besar antara Kristus dan Setan? Dan bagaimana kita sebagai orang percaya akan bersikap di dalam situasi ini? Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung bersama dengan kami. Saudara yang menyaksikan tayangan ini lewat Facebook atau Youtube, disilakan untuk menuliskan komentar yang positif atau mungkin pikiran saudara hubungan dengan topik yang kita angkat pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita pada kesempatan ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan pendeta Michael Kelendonu, Magister of Arts in Religion, dan saat ini beliau melayani di Jemaat Langsa dan Berea di daerah misi Minasau Utara, Bitung. Menamatkan pendidikan S1 dari Universitas Kelabat pada tahun 2021, dan menamatkan pendidikan S2 dari Adventist International Institute of Advanced Studies Filipina pada tahun 2023 dengan penekanan pada sistematik teologi. Dengan latar belakang pendidikan dari hamba Tuhan ini, akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan menggali topik yang sangat krusial ini. Mari kita sapa narasumber kita pada kesempatan ini. Apa kabar Pendeta Michael Kelendonu? Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta, boleh menyempatkan waktu untuk datang di studio dan berbagi dengan kita semua dalam program pendalaman Alkitab ini. Terima kasih Pendeta, boleh bergabung bersama dengan kami. Dan sahabat-sahabat di rumah tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini, kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta Michael Kelendonu, tetap di program DIC, Depth, Insight, Grow. Diskusi dan gajian mendalam mengenai toko, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth, Insight, Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIC, Depth, Insight, Growth, di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunuh kepala dan kita berdoa. Bapak Tuhan kami, ala sumber segala pengetahuan, teristimewa pengetahuan tentang keselamatan yang ada di dalam firmanmu. Kami membutuhkan tuntunan bimbingan engkau, oleh karena engkau lah penulis kitab suci ini, dan engkau saja yang dapat membuat kami mengerti topik yang dalam dan kompleks ini. Tolong hambamu, Pendeta Michael Kelendonu, dia akan memimpin kami di dalam diskusi Alkitab ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amen. Sahabat-sahabat di rumah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu Pasal 12, ayatnya yang ketujuh, sebagai landasan diskusi kita. Wahyu Pasal 12, ayatnya yang ketujuh, mengatakan, Maka timbulah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Demikianlah pembacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita, dan mari kita langsung kepada narasumber kita, Pendeta Michael Kelendonu. Baik Pendeta, kita sekarang sudah tiba pembelajaran kita tentang topik pertentangan yang besar. Nah sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin pertanyaan yang pertama, mengapa kita sebagai orang Kristen perlu mempelajari isu atau topik tentang pertentangan yang besar ini? Silahkan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Sebelum kita melihat signifikansi dari isu pertentangan besar ini, atau The Great Controversy, perlu kita pahami bersama tentang definisi dan skala dari isu pertentangan besar ini. Kalau kita melihat, skala dari pertentangan besar ini bukan hanya skala manusia saja, tapi ini merupakan skala universal atau bersifat secara alam semesta. Sehingga, bukan hanya manusia saja yang terlibat, tetapi seluruh makhluk ciptaan Tuhan terlibat dalam pertentangan besar ini, karena ini merupakan pertentangan besar antara kuasa Kristus dan kuasa setan. Sehingga di dalamnya manusia terlibat akan hal tersebut. Baik, kembali ke pertanyaan utama tadi, signifikansi atau seberapa penting kita pelajari isu tentang pertentangan besar ini, kira-kira saya bisa berikan tiga signifikansi utama terhadap isu pertentangan besar ini. Yang pertama yang saya bisa berikan ialah isu atau topik mengenai pertentangan besar ini berhubungan langsung dengan prinsip kasih Allah yang tidak pernah berubah. Di dalam pena inspirasi buku Patriarch and Prophet halaman 33, mengatakan bahwa sejarah pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat sejak pertama kali dimulai di sorga hingga penumpasan pemberontakan dan pemberantasan dosa secara total juga merupakan demonstrasi dari kasih Allah yang tidak pernah berubah. Di dalam buku 1 Yohanes 4 ayat 7 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Jadi bentuk kasih yang ingin diperlihatkan Tuhan itu bukan kasih yang manusia kadang pikirkan secara emosi namun ini adalah prinsip. Emosi bisa berubah, prinsip tidak berubah. Jadi lewat isu pertentangan besar yang kita pelajari kita dapat melihat bahwa prinsip kasih Allah yang sangat luar biasa. Semakin kita pelajari akan isu ini, topik ini, semakin kita akan mengerti kasih Allah yang tidak pernah berubah yang selalu kekal untuk kita semua. Yang kedua, signifikansi atau betapa pentingnya kita mempelajari akan isu ini yalah, isu ini dapat mengangkat poin tentang pentingnya kematian dan kehidupan Yesus di bumi. Di dalam buku Apa Yang Perlu Anda Ketaui 28 Doktrin halaman 99 mengatakan bahwa kehidupan Kristus membenarkan keadilan dan kebaikan Allah dan menunjukkan bahwa hukum dan pemerintahan Allah adalah adil. Kristus mengungkapkan ketidak berdasaran serangan iblis terhadap Allah menunjukkan bahwa melalui ketergantungan penuh pada kuasa dan anugerah Allah orang-orang yang percaya bertobat dapat bangkit dari pelecehan dan frustasi dari godaan sehari-hari dan hidup dalam kemenangan atas dosa. Jadi lewat kehidupan dari Kristus dan kematiannya ini dapat mengangkat kita terhadap isu pertentangan besar ini dimana lewat kematian dan kehidupan Yesus kita boleh dapat menang dalam pertentangan besar ini. Dan yang terakhir signifikansi dari isu pertentangan besar ini adalah isu ini sangat penting untuk menuntun umat sisa di akhir saman. Karena ketika kita mempelajari akan isu besar ini nanti kita akan bahas lebih dalam nanti selanjutnya kita akan menemukan bahwa isu ini menjadi dasar terhadap doktrin-doktrin lainnya. Jadi isu ini, topik ini sebagai pelengkap atau bisa juga menjadi landasan utama terhadap doktrin-doktrin untuk umat sisa di akhir saman. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih pendeta. Itulah tadi kita sudah dengarkan tiga alasannya mengapa doktrin tentang pertentangan yang besar ini penting. Nah pertanyaan selanjutnya adalah masalah orijin atau di mana sebenarnya pertentangan yang besar ini dimulaikan sesuai dengan keterangan Alkitab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sangat penting untuk kita ketahui bersama-sama. Kontroversi besar ini atau pertentangan besar ini sesuai dengan informasi yang ada di Alkitab itu semua berawal dari surga. Buayul 12 ayat 7 dan 8 Firman Tuhan mengatakan bahwa Maka terjadilah peperangan di surga Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dan malaikat-malaikatnya berperang tetapi mereka tidak menang dan tidak ada lagi tempat bagi mereka di surga. Jadi melalui ayat ini kita bisa melihat bahwa peperangan ini timbul di surga antara setan dan Allah dan dikatakan bahwa setan mengajak atau menghasut sebagian dari malaikat-malaikatnya di dalam peperangan ini untuk melawan Allah. Seorang penulis bernama Richard Rice dalam buku The Government of God menuliskan bahwa pertentangan besar ini dimulai dengan pemberontakan Lucifer makhluk ciptaan yang paling tinggi yang sebagai kerup penutup melayani di hadirat Allah. Kita bisa buka di dalam Yeskel pasalnya yang ke-28 ayat 14 sampai yang ke-18 menceritakan gambaran Lucifer seorang makhluk ciptaan Tuhan yang maha tinggi namun akibat kesombongannya yang dia izinkan untuk masuk ke dalam hatinya sehingga dia ingin menyamai Tuhan dan ingin menyamai yang maha tinggi. Dan di informasi ayat selanjutnya Yesaya 14 ayat 13 sampai 14 begitu juga dengan Wayu 12 ayat 2 sampai 3 disitu dikatakan bahwa Lucifer menyeret sepertiga dari malaikat-malaikat di sorga bersekutu untuk menyatukan pemerintahan Allah dan akibatnya di dalam Wayu 12 ayat 9 mereka semua diusir dari sorga. Jadi kita bisa melihat secara garis besar kontroversi besar ini atau pertentangan besar ini the great controversy semuanya berawal dari sorga ketika dosa pertama kali diperkenalkan ke alam semesta oleh Lucifer. Baik, nah pendeta pertanyaan yang selanjutnya adalah yang kita akan tanyakan tentang tadi sudah dijelaskan mengapa ini penting dari mana dia berasal. Lalu mungkin yang jadi pertanyaan kita adalah apa isu yang dipertentangkan di dalam pertentangan yang besar ini? Isu apa yang menjadi isu utama dari pertentangan yang besar ini sesungguhnya? Baik, terima kasih pendeta. Kalau kita melihat isu ini sebenarnya kita dapat melihat ada masalah-masalah atau ada banyak topik yang diangkat yang diangkat untuk menyerang Tuhan. Tetapi di dalam skala pertentangan besar ini setidaknya ada tiga isu utama yang kita bisa lihat. Yang pertama ialah pertentangan besar ini menyerang akan hukum Tuhan. Dalam buku Patriarch and Prophet halaman 69 sejak awal kontroversi besar ini adalah mengenai hukum Allah. Setan berusaha untuk membuktikan bahwa Allah tidak adil bahwa hukumnya salah dan bahwa kebaikan alam semesta mengharuskannya untuk diubah. Dalam menyerang hukum Taurat ia bermaksud menggulingkan otoritas sang pencipta. Di dalam buku yang lain pena inspirasi dalam buku Great Controversi halaman 582 menyatakan bahwa sejak awal pertentangan besar di sorga sudah menjadi tujuan setang untuk menggulingkan hukum Allah. Untuk mencapai hal ini ia melakukan pemberontakan terhadap sang pencipta dan meskipun ia telah diusir dari sorga ia tetap melakukan pemberontakan yang sama menghancurkan hukum Allah. Jadi isu yang pertama ialah sasaran setan untuk menyerang hukum Tuhan. Kalau kita mengatakan hukum Tuhan ini bersifat dalam pernyataan di Alkitab hukum Allah ini bersifat sebagai hukum moralnya yang menggambarkan karakter Tuhan. Jadi hukum Allah itu adalah gambaran dari karakter Allah. Maka isu yang kedua di dalam pertentangan besar ini ialah karakter Allah. Karena itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Di dalam buku Great Controversy dalam bagian pendahuluan disana menyatakan bahwa upaya setan untuk menggambarkan karakter Allah secara keliru untuk membuat manusia memiliki konsepsi yang salah tentang sang pencipta dan dengan demikian memandangnya dengan rasa takut dan benci dan bukannya dengan kasih. Ingat kita sudah ketahui bahwa Allah adalah kasih karakter Allah adalah kasih hukum diberikan karena Allah mengasihi kita tetapi setan membuat dan memutar balikan fakta bahwa Allah adalah seorang yang kejam hukum Tuhan itu tidak dapat dituruti sehingga orang-orang yang dihasut oleh setan berpikir bahwa karakter Allah adalah kejam otoriter dan tidak memiliki kasih. Dan yang terakhir ialah isu yang terakhir ialah berhubungan dengan kedaulatan Allah atas alam semesta ya kedaulatan Allah atas alam semesta di dalam buku apa yang perlu anda ketahui 28 doktrin halaman 102 menyatakan bahwa sejak semula pertentangan besar ini terjadi terhadap hukum Allah setan telah berusaha membuktikan bahwa Allah tidak adil bahwa hukumnya salah dan bahwa kebaikan alam semesta mengharuskannya untuk diubah dalam menyerang hukum Taurat ia bermaksud untuk menggulingkan otoritas sang pencipta dalam kontroversi itu akan ditunjukkan apakah ketetapan-ketetapan ilai cacat dan dapat berubah atau sempurna dan tidak dapat diubah di buku yang sama halaman 102 juga menyatakan bahwa daripada mengakui tanggung jawab atas pelanggaran hukum di dunia setan menyimpakan kesalahan kepada Allah ia mengatakan bahwa hukum Allah yang dituduhnya sewenang-wenang melanggar kebebasan individu jadi kedaulatan Allah terhadap seluruh ciptaan alam semesta dipertanyakan oleh setan baik itu tentang karakter Allah baik itu tentang hukum Allah karena saling berhubungan satu dengan yang lain jadi ini tiga isu utama yang diserang oleh setan di dalam pertentangan besar ini baik terima kasih pendeta itulah tadi tiga isu utama yang menjadi pertentangan ya tentang hukum Allah karakter Allah dan kedaulatan Allah puji Tuhan untuk jawaban yang telah kita dengarkan pendeta dan saya yakin kita masih terus ingin mencari tahu apalagi tema-tema yang diangkat di dalam pertentangan yang besar ini namun sebelum kita lanjutkan kita akan mendengarkan pesan-pesan rohani berikut ini tetaplah bersama dengan kami selamat menikmati masih di program di program Dik Depth Insight Grow dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang pertentangan yang besar dan bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung topik yang kita angkat adalah pertentangan yang besar antara Kristus dan setan masih bersama dengan narasumber kita pendeta Michael Kelendono baik pendeta tadi kita sudah belajar tentang tema pertentangan yang besar di mana itu dimulai dan mengapa penting untuk mempelajari nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sejarahnya dari sorga lalu kemudian pertentangan yang besar itu memasuki planet bumi kita ini bagaimana pendeta melihat hal ini baik terima kasih kalau kita melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya kita sudah melihat bahwa Lucifer bersama dengan malekat-malekat pengikutnya kalah dalam peperangan dan diusir dari sorga jadi kita dapat melihat skenario perjalanan Lucifer untuk merusak akan ciptaan Tuhan jadi iblis dia datang ke bumi bersama-sama dengan para pengikut pengikut malekat-malekat yang dia hasut untuk melawan Tuhan datang di dunia ini melihat akan ciptaan Tuhan pada saat itu Adam dan Hawa di dalam Taman Eden yang penuh dengan kesempurnaan semua makhluk bersahabat di tempat tersebut tidak ada satu kesalahan di sana semuanya indah namun Lucifer atau iblis memanfaatkan satu hukum dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa yaitu untuk tidak mendekati atau bahkan memakan satu buah yaitu buah dari pohon pengatauan yang baik dan yang jahat di dalam kejadian 2 ayat 17 mengatakan bahwa sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati tetapi ketika Lucifer datang kepada Hawa pada saat itu iblis melihat bahwa hal ini dapat dia manfaatkan untuk menjatuhkan manusia pada saat itu sehingga dia berkata bahwa bukankah Allah telah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya perempuan itu berkata kepada ular semua pohon dalam taman ini boleh kita makan buahnya tetapi Allah telah berfirman janganlah kamu makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini dan janganlah kamu rabah-rabah buahnya sebab jangan kamu mati jadi setan di dalam wujudnya sebagai ular mencoba untuk membuat Hawa berpikir bahwa pohon itu atau buah dari pohon itu yang boleh dimakan tetapi Hawa tahu bahwa firman Tuhan bilang semua pohon boleh kecuali buah dari pohon tersebut tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu engkau tidak akan mati sebab Allah tahu bahwa pada waktu engkau memakannya matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi sama seperti Allah tahu tentang yang baik dan yang jahat kita bisa buka di dalam kejadian 3 ayat 1 sampai 5 jadi apa yang saya ingin katakan ialah trik atau metode dari setan untuk menjatuhkan ciptaan Tuhan dalam hal ini manusia pertama hampir sama dengan metodenya untuk menjatuhkan malaikat-malaikat agar dapat mengikutinya yaitu membalikan fakta membalikan apa yang dikatakan Tuhan memelintir fakta atau firman yang Tuhan sampaikan dengan maksud yang lain jadi kita dapat melihat bahwa sejak pemberontakan adem dan hawa umat manusia memiliki pandangan yang menyimpan menyimpang tentang Tuhan kita bergumul dengan kebohongan iblis tentang karakter Allah dan sekarang terlahir dengan kecenderungan alami untuk berbuat dosa kita tidak dapat bisa mendapatkan kembali sifat alami kita yang sempurna dengan kekuatan kita sendiri namun di dalam Roma 5 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-21 disana menyatakan bahwa hanya melalui pertolongan Tuhan kita dapat memilih jalan Tuhan dan dapat dan kita dapat melawan perang melawan dosa dan iblis jadi hanya lewat pertolongan Tuhan kita dapat menang melawan iblis jadi kita benar-benar hidup di dunia yang memiliki pengetahuan tentang baik dan jahat dan masing-masing dari kita harus membuat keputusannya pilihan mana yang kita harus lakukan dan keputusan yang benar itu hanyalah bersumber apabila kita datang dekat dengan Tuhan baik pendeta melihat apa yang terjadi ini tentu muncul pertanyaan sebelum dia merembes ke planet bumi kita seperti yang pendeta baru jelaskan tadi mengapa setan tidak langsung dihukum pada waktu perasaan berdosanya ini memberontaknya ini muncul di dalam hatinya pada waktu dia masih di sorga ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang mengapa dia tidak langsung dihukum bagaimana pendeta melihat hal ini ini adalah pertanyaan yang sering didengarkan oleh orang-orang ketika mempelajari akan hal ini mengapa setan tidak langsung dihukum ingat firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut dan maut disini tidak berbicara tentang kematian secara fisik saja melainkan ini berbicara mengenai kematian kekal jadi mengapa setan tidak langsung saja dibinasakan secara kekal selama-lamanya saya memperkenalkan disini tiga alasan utama mengapa setan tidak langsung dibinasakan di hari atau di saat dia berbuat dosa yang pertama ialah ini untuk mengungkapkan sifat dan tujuan sebenarnya dari pemberontakan setan ingat setan berhasil menipu menghasut para malaikat-malaikat bahkan manusia untuk mengikuti dia jadi kenapa setan tidak langsung dihukum agar malaikat-malaikat yang lain atau ciptaan tuan yang lain dapat melihat bahwa apa maksud utama dari setan itu sendiri dalam buku Patriarch and Prophet halaman 41 penah inspirasi menyatakan bahwa Allah mengizinkan setan untuk meneruskan pekerjaannya sampai roh ketidakpuasan itu matang menjadi pemberontakan aktif hal ini diperlukan agar rencana ini dapat berkembang sepenuhnya sehingga sifat dan kecenderungan mereka yang sebenarnya dapat dilihat oleh semua orang di buku yang sama halaman 42 mengatakan bahwa demi kebaikan seluruh alam semesta sepanjang saman setan harus mengembangkan prinsip-prinsip secara sepenuhnya agar tuduhannya terhadap pemerintahan ilai dapat dilihat dalam cahaya yang sebenarnya oleh semua makhluk ciptaan Tuhan dan agar keadilan dan belas kasihan Tuhan serta kekekalan hukumnya dapat selamanya ditempatkan di semua di luar semua pertanyaan-pertanyaan yang ada jadi poin yang pertama mengapa setan tidak dimustahkan agar seluruh alam semesta dapat melihat niat utama maksud utama bahwa tuduhan dari setan adalah salah adalah salah baik poin yang kedua ialah untuk menunjukkan prinsip-prinsip pemerintahan Allah di dalam buku Patriarch and Prophet halaman 34 pena inspirasi menyatakan bahwa hukum kasih menjadi dasar dari pemerintahan Allah kebahagiaan semua makhluk berakal bergantung pada keselarasan mereka yang sempurna dengan prinsip-prinsip kebenaran yang agung Allah mengendaki dari semua makhluknya pelayanan kasih pelayanan yang muncul dari penghargaan terhadap karakternya ia tidak berkenan pada ketaatan yang dipaksakan di dalam buku yang sama halaman 42 mengatakan bahwa Allah hanya dapat menggunakan cara-cara yang konsisten dengan kebenaran dan keadilan setan dapat menggunakan apa yang tidak dapat digunakan Allah sanjungan dan penipuan ia telah berusaha memalsukan firman Allah dan telah salah mengartikan rencana pemerintahnya dengan mengklaim bahwa Allah tidak adil dalam melakukan hukum-hukum kepada para malaikat bahwa dalam menuntut ketundukan dan ketaatan dari makhluk-makhluknya ia semata-mata hanya ingin meninggikan dirinya sendiri dan dalam kutipan terakhir dalam buku Desire of Ages halaman 759 Pena Inspirasi menyatakan bahwa Allah dapat saja membinasakan iblis dan para simpatisannya seperti melemparkan kerikil ke bumi tetapi ia tidak melakukan hal ini pemberontakan tidak dapat diatasi dengan kekuatan kekuatan yang memaksa yang ditemukan di bawah pemerintahan iblis prinsip-prinsip Tuhan tidak seperti itu otoritasnya bertumbuh pada kebaikan belas kasihan dan kasih dan penyajian prinsip-prinsip ini adalah sarana yang harus digunakan pemerintahan Tuhan adalah pemerintahan yang bermoral kebenaran serta kasih harus menjadi kuasa yang berlaku dari kutipan-kutipan ini kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintahan Tuhan itu adalah pemerintahan yang penuh kasih yang kedua pemerintahan Tuhan itu berdasarkan keadilan dan kebenaran bukan dengan paksaan dan yang ketiga ialah pemerintahan Tuhan itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip yang bermoral bukan dengan penipuan jadi mengapa Tuhan tidak langsung membinasakan setan karena pemerintahan Tuhan tidak seperti itu bukan dengan paksaan bukan dengan penipuan dan semuanya berlandaskan dengan kasih dan yang ketiga pohon yang ketiga mengapa Tuhan tidak langsung membinasakan setan pada saat itu ialah untuk memberikan pelajaran kepada seluruh makhluk di alam semesta ini di dalam buku Patriarch and Prophet halaman 42 sampai 43 menyatakan bahwa pemerintahan setan harus menjadi pelajaran bagi alam semesta di sepanjang samang yang akan datang sebuah kesaksian yang kekal akan sifat dosa dan akibat-akibatnya yang mengerikan pengerjaan pemerintahan setan pengaruhnya terhadap manusia dan malaikat akan menjadi bukti bahwa dengan adanya pemerintahan Allah maka kesejahteraan semua makhluk yang telah diciptakannya pun akan terjamin ya singkatnya mengapa Allah tidak langsung membinasakan iblis atau setan pada saat itu ketika ia melakukan dosa yalah pertama untuk memberinya cukup waktu untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang menurutnya lebih unggul dari prinsip-prinsip Allah dan ketika kita melihat iblis telah berkembang sepenuhnya setiap makhluk bermoral di alam semesta akan dengan jelas memahami sifat pemberontakannya dan akibat-akibat dari apa yang ia lakukan apa yang sebenarnya diinginkan Allah bagi alam semesta adalah menyembah Tuhan bukan dengan paksaan tetapi karena pilihan singkatnya mengapa iblis masih ada adalah karena Allah ingin kita menyembah dia dengan pilihan kita sendiri sejarah pertentangan besar ini memberikan kita cukup banyak alasan mengapa kita harus memilih untuk menyembah Tuhan dengan hati dengan dorongan ketulusan hati kita bukan karena paksaan baik terima kasih pendeta nah kita pada akhirnya setelah kita pelajari sejauh ini kita dalam tanda kutip terperangkap di medan peperangan ini kira-kira kita apa yang harus manusia lakukan selama peperangan atau pertentangan yang besar ini terjadi bagaimana kita merespon kepada pertentangan besar ini ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang kita atau setiap orang-orang Kristen perlu untuk ketahui jawabannya karena ini merupakan bekal bagaimana kita untuk melawan bertahan di dalam pertentangan besar ini atau bertahan di dalam The Great Controversy di dalam Alkitab menjelaskan dengan sempurna dengan baik apa saja yang kita dapat lakukan di dalam mempertahankan iman kita yang kita bisa lakukan selama pertentangan besar ini kita tahu kita tidak dapat melakukan ini sendiri dan kita dan kita tahu kita akan membuat kesalahan tetapi firman Tuhan di dalam Matthew 24 ayat 13 tetapi mereka yang berpegang pada janji-janji Kristus akan diselamatkan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selalu diselamatkan jadi poin yang pertama ialah berpegang pada perjanjian Kristus selalu berpegang terhadap janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan nasihat lainnya yang saya boleh sampaikan di dalam Matthew 26 ayat 41 berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan jadi poin yang kedua ialah selalu berjaga-jaga dan berdoa karena seperti Hawa sangat mudah bagi iblis untuk datang dan memutar balikan fakta demikian juga dalam kehidupan kita manusia sangat mudah apabila kita tidak berjaga-jaga dan berdoa berikutnya Yaakobus 4 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu poin berikutnya ialah agar kita boleh dapat bertahan dalam pertentangan besar ini yaitu membangun hubungan yang intens dengan Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam Roma 10 ayat 9 menyatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan ya poin berikutnya ialah kita percaya sepenuhnya dengan apa yang ada di dalam janji Tuhan dan poin berikutnya di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu ia berbuah banyak selanjutnya mengatakan bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa jadi itulah poin-poin yang kita boleh dapatkan di dalam Alkitab di dalam firman Tuhan dimana ketika kita mengandalkan diri kita sendiri maka kita tidak akan bisa mampu melawan bahkan bertahan di dalam pertentangan besar ini namun apabila kita datang kepada Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan membangun hubungan kita dengan Tuhan maka kita akan dapat bertahan kita akan dapat menang bersama-sama dengan Kristus di dalam pertentangan besar ini baik terima kasih pendeta nah salib adalah sebuah peristiwa yang sentral dan signifikan di dalam pertentangan yang besar ini nah mungkin pendeta akan menggali selanjutnya hubungan antara pertentangan yang besar ini dan peristiwa salib Kristus bagaimana menurut pendeta baik terima kasih pendeta ada beberapa poin yang saya bisa sampaikan mengenai hubungan salib dan pertentangan besar ini poin yang pertama ialah salib menegaskan kegagalan iblis atau setan di dalam pertentangan besar yang bersifat universal ini sekali lagi salib adalah titik poin yang menunjukkan bahwa iblis telah gagal di dalam pertentangan besar ini di dalam kejadian 3.15 aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya ia akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumiknya penah inspirasi mengatakan di dalam buku Desire of Ages halaman 758 mengatakan bahwa Kristus tidak menyerahkan nyawanya sebelum ia menyelesaikan pekerjaan yang harus dilakukannya dan pada waktu ia mengucapkan salam perpisahan ia berseru sudah selesai Yohanes 19 ayatnya yang ke-30 peperangan telah dimenangkan tangan kanan dan lengannya yang kudus telah memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya sebagai seorang pemenang ia menancapkan panji-panjinya di tempat yang tinggi dan kekal tidakkah ada sukacita diantara para malaikat seluruh surga bersorak-sorai di dalam kemenangan juruselamat iblis telah dikalahkan dan tahu bahwa kerajaannya telah hilang jadi poin yang pertama pada saat Yesus mati di kayu salib membuktikan dengan sangat signifikan bahwa iblis telah gagal pada saat itu kehidupan dan kematian Yesus Kristus adalah jawaban dari isu-isu di dalam pertentangan besar ini poin yang kedua hubungan antara salib dan pertentangan besar ini adalah salib memutuskan hubungan antara iblis dan dunia yang belum tercemar dengan dosa disini dunia yang belum jatuh termasuk para malaikat-malaikat surgawi yang tidak ikut di dalam pemberontakan melawan Allah pemutusan hubungan ini kita bisa lihat disinggung di dalam wayu 12 ayatnya yang ke 10 sampai ayatnya yang ke 12 firman Tuhan disana menyatakan bahwa tetapi sekarang keselamatan dan kuasa dan kerajaan Allah kita dan kuasa Kristus telah datang sebab pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka di hadapan Allah kita siang dan malam telah dilemparkannya ke bawah dan mereka telah mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka dan mereka tidak mengasihi nyawanya sampai mereka mati karena itu bersuka citalah hai langit dan kamu yang diam di dalamnya celakalah penduduk bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dengan murka yang besar karena ia tahu bahwa waktunya tinggal sedikit sangat jelas disana menyatakan bagaimana setannya sudah kalah diputuskan hubungannya dengan ciptaan Tuhan yang belum tercemar oleh dosa lewat kayu salib di dalam buku Desire of Ages halaman 761 mengatakan bahwa setan melihat bahwa penyamarannya telah terbongkar pemerintahnya terbuka dihadapan para malaikat yang belum jatuh dan dihadapan alam semesta surgawi ia telah menyatakan dirinya sebagai seorang pembunuh dengan menumpakan darah anak Allah ia telah mencabut dirinya dari simpati para makhluk surgawi pekerjaannya dipatasi apapun sikap yang ia ambil ia tidak dapat lagi menanti-nantikan para malaikat yang datang dari sorga dan dihadapan mereka ia menuduh saudara-saudara kristus telah mengenakan pakaian kegelapan dan kecemaran dosa jadi lewat salib kita dapat melihat bahwa setan benar-benar tidak dapat lagi menghasut ciptaan Tuhan yang belum berdosa di dalam ayub 1 ayat 6 sampai 12 menyinggung disana bahwa iblis dapat berkomunikasi dengan surga pada masa perjanjian lama namun hubungan ini terputus sama sekali ketika kristus mati di kayu salib kenapa? karena sesuai dengan kutipan-kutipan yang saya sudah bacakan sebelumnya penyamarannya telah terbongkar niat janya telah dilihat pribadinya yang ingin menyerang Tuhan sudah jelas terpampang jelas dan itu semua dilihat oleh makhluk-makhluk surgawi dan pada akhirnya poin terakhir poin terakhir yang saya bisa sampaikan ialah salib membenarkan hukum dan karakter Allah di dalam buku Desire of Ages halaman 761 pena inspirasi menyatakan bahwa dalam pembukaan pertentangan besar setan telah menyatakan bahwa hukum Allah tidak dapat ditaati bahwa keadilan tidak konsisten dengan belas kasihan dan bahwa jika hukum itu dilanggar mustahil bagi orang berdosa untuk diampuni setiap dosa harus menerima hukumannya setiap dosa harus menerima hukumannya desak setan dan jika Allah mengampuni hukuman dosa dia tidak akan menjadi Allah yang benar dan adil ini adalah tuduhan setan terhadap Allah dimana hukumnya itu tidak benar dan adil dengan demikian hanya ketika argumen setan terbukti salah yaitu hanya ketika hukum dan karakter Allah sepenuhnya dibenarkan di hadapan alam semesta maka dia akan memenangkan kemenangan dalam kontroversi besar ini oleh sebab itu kehidupan dan kematian Yesus menegaskan kekalahan iblis dan kemenangan Tuhan dimana hukum dan karakter Allah ini benar-benar dapat dihidupkan dan itu semua ada di dalam kehidupan dari Yesus Kristus dan kematian dari Yesus Kristus jadi salib jadi salib ini sangat berhubungan langsung dengan hukum dan karakter Allah yang dipenuhi oleh Yesus itu di dalam buku Desire of Ages halaman 762 mengatakan bahwa melalui kehidupan dan kematiannya Kristus membuktikan bahwa keadilan Allah tidak menghancurkan belas kasihannya tetapi bahwa dosa dapat diampuni dan bahwa hukum taurat itu benar dan dapat ditaati dengan sempurna baik terima kasih pendeta luar biasa sudah mengungkapkan kepada kita tentang hubungan antara salib dan pertentangan yang besar salib itu memastikan kekalahan setan dan mengungkapkan siapa dia sebenarnya tadi terima kasih pendeta dan puji Tuhan kita sudah masuk sejauh ini namun kita masih akan menggali lebih dalam lagi oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian jangan kemana-mana tetaplah bersama dengan kami selamat menikmati kembali lagi di dalam program Dik bersama dengan narasumber kita pendeta Michael Kelendono dan tadi kita sudah membahas begitu panjang dan lebar dan juga dalam tentang pertentangan yang besar dan hubungannya dengan salib pertanyaan yang akan kita tanyakan pada segmen ini adalah tentang bagaimana akhir dari pertentangan yang besar ini apakah ini akan berlangsung seterusnya ataukah ada titik akhirnya bagaimana kira-kira pendapat pendeta tentang hal ini terima kasih atas pertanyaannya kalau kita melihat akhir dari pertentangan besar ini ini seperti di dalam film saya bisa simpulkan bahwa ini memiliki happy ending akhir yang baik di dalam buku testimonies for the church jilid 2 halaman 105 pena inspirasi menyatakan bahwa setan setan sedang berperang dengan kaum sisa yang berusaha untuk menaati perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus jadi di akhir dari pertentangan besar ini setan berusaha keras untuk mencari menghancurkan umat-umat sisa yang memiliki kesaksian Yesus dan menuruti seluruh hukum Tuhan di dalam buku Great Controversy di dalam bagian pendahuluan menekankan juga di sana bahwa dalam konflik terakhir yang besar ini setan akan menerapkan kebijakan yang sama menunjukkan roh yang sama dan bekerja untuk tujuan yang sama seperti zaman-zaman sebelumnya apa yang telah terjadi akan terjadi kecuali bahwa perjuangan yang akan datang akan ditandai dengan intensitas yang mengerikan seperti yang belum disaksikan oleh dunia dan dalam usahanya untuk menghina ketetapan-ketetapan ilai setan telah menyelemkan doktrin-doktrin Alkitab dan dengan demikian kesesatan-kesesatan telah dimasukkan ke dalam iman ribuan orang yang mengaku percaya kepada Alkitab jadi intensitas dari upaya setan di akhir saman ini sangatlah besar untuk menyerang umat-umat sisa atau umat kepercayaan Tuhan di akhir saman jadi saya bisa simpulkan apa yang akan terjadi di bagian akhir dari pertentangan besar ini yalah sasaran serangan iblis dalam peperangan terakhir dari pertentangan besar adalah keturunan sisa dari perempuan yang dijelaskan di dalam wayu pasalnya yang ke-12 yang memiliki kesaksian Yesus dan menuruti akan hukum Tuhan yang kedua yalah peperangan terakhir ini lebih intensif daripada sebelumnya artinya ada upaya yang lebih kuat lagi dari setan untuk menghancurkan umat pilihan Tuhan di akhir saman dan yang kesimpulan saya yang terakhir yalah isu yang diserang yalah hukum Tuhan doktrin-doktrin dari Alkitab diselewengkan ya prinsip-prinsip utama dari Alkitab dipelintir agar orang-orang dapat dapat tidak lagi menuruti hukum Tuhan yang sebenarnya kutipan terakhir yang saya akan bacakan yalah pertentangan besar telah berakhir dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi seluruh alam semesta bersih satu denyut nadi harmoni dan sukacita berdenyut di seluruh ciptaan yang luas dari dia yang menciptakan segalanya mengalirlah kehidupan dan cahaya dan sukacita ke seluruh alam semesta yang tak terbatas jadi walaupun setan berusaha untuk menghancurkan umat sisa di akhir saman namun janji Tuhan bahwa apabila kita bersama-sama dengan Tuhan maka dia akan menuntun kita kepada kemenangan dan sudah dinubuatkan bahwa pertentangan besar ini akan selesai orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan akan meraih kemenangan akhirnya hasil dari pemberontakan tersebut dari pertentangan besar ini terungkap bahwa tuduhan setan terhadap Tuhan itu salah dan semua alam semesta dapat menyaksikan bahwa karakter Tuhan hukum Tuhan adalah benar ya dan adil itu semua didasarkan oleh prinsip kasih amin terima kasih pendeta sungguh sangat menarik diskusi kita dan pendalaman kita pada kesempatan ini dan saya percaya mata kita telah dibukakan kita semua sangat terberkati lewat program ini namun karena waktu kita yang terbatas maka kita tiba kepada bagian kesimpulan dari pembahasan kita disilakan kepada pendeta Michael Calendrono baik terima kasih sebagai kesimpulan kita dapat mengatakan bahwa rencana penubusan ini telah dirancang untuk seluruh alam semesta tujuan akhir dari karya penubusan Allah adalah untuk membuat seluruh alam semesta bebas dari dosa ketika dosa sepenuhnya diberantas dari alam semesta pekerjaan penubusannya akan selesai jadi ketika kita berbicara mengenai pertentangan besar ini kita sudah tahu awalnya bagaimana ya pertengahannya bagaimana pertentangan besar ini terjadi dan akhir dari pertentangan besar itu semuanya jelas diungkapkan kepada kita apabila kita mendekatkan diri kepada Tuhan jadi pilihannya ada pada kita saat ini apakah kita akan bersama-sama dengan kubu yang sudah pasti menang yaitu dengan Kristus atau bersama-sama dengan kubu yang pasti akan kalah karena keselamatan ini yang Tuhan berikan bersifat universal diberikan kepada semua orang kembali lagi pilihannya datang kepada kita akan berada di kubu yang mana baik terima kasih pendeta bolehkah pendeta tutup diskusi kita dalam doa dan juga doakan sahabat-sahabat di rumah yang sementara belajar lewat program ini disilakan mari kita berdoa ma'a besar Tuhan Allah yang bertakta dalam kerjaan surga kami bersyukur untuk janji kemenangan yang Tuhan telah berikan kepada kami sebagai umat-umat Tuhan di akhir saman ini di dalam pertentangan yang besar yang kami hadapi kiranya Tuhan dapat selalu menegukan iman kami agar kami tetap setia berpegang teguh terhadap panji-panji kebenaran firmanmu kami tetap setia di dalam memegang akan janji firman Tuhan agar kami boleh keluar sebagai orang-orang yang menang di dalam Kristus Bapak kami yang berada dalam kerjaan surga pada saat ini hamba ingin mendoakan sahabat-sahabat yang menyaksikan akan siaran ini kiranya Tuhan memberkati setiap mata setiap telinga yang melihat dan mendengarkan agar firman Tuhan yang telah didiskusikan pada saat ini boleh menjadi bekal iman kami di dalam menghadapi pertempuran besar yang sementara terjadi saat ini terima kasih ya Tuhan ampuni dosa kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus amin amin puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik dan membuka mata kita saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita pendeta Michael Calendono terima kasih pendeta Tuhan memberkati dalam pelayanan yang telah ditentukan kepada pendeta dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang terus mengikuti program ini bahkan kepada sahabat hop channel Indonesia yang terus mengikuti program-program dari Cornelius Media kita bertumbuh bersama ketika kita mencintai mempelajari firman Tuhan bersama-sama kalau saudara telah diberkati lewat pelayanan media ini berkenan kiranya untuk like, follow, atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih sahabat-sahabat di rumah demikianlah perjumpaan kita kita akan jumpa kembali pada episode mendatang saya pendeta Dr. Wongso dan kuru yang bertugas undur diri Shalom Terima kasih telah menonton!